Udah 11 tahun Daniel Mananta berkarya di dunia entertainment, namun hal itu tidak membuatnya berpuas diri. Iya, Daniel terus belajar agar terus menjadi yang jauh lebih baik. Seorang entertainer memiliki kewajiban untuk menghibur dan menjadi contoh bagi siapapun yang mengidolakannya. Hal tersebut diakui oleh presenter kelahiran 1981, Daniel Mananta, yang telah 11 tahun berkarya di dunia hiburan tanah air. Meski terkesan cukup lama, namun hal tersebut tidak membuat Daniel merasa puas begitu saja. Bahkan hingga saat ini, ia sedang mempelajari banyak hal di luar profesinya sebagai artis dan pembawa acara. Karena gue pengen terus berkembang, gue gak pengen stop di sini dan gue gak pengen berasa, oke nih gue udah nyaman nih, udah 11 tahun gue di dunia entertainment gue udah tau semuanya. Enggak, justru itu gue harus terus mempunyai mental, belajar lagi, belajar lagi, belajar lagi, supaya gue sendiri juga terus berkembang gitu. Gua sih gak terlalu pengen kasih tau banyak-banyak juga, maksudnya cukup orang taunya gue entrepreneur dan presenter gitu kan, entertainer gitu, jadi gue rasa itu cukup. Kalau yang lainnya gitu, biar kalau misalnya mereka tau bagus, kalau mereka gak tau juga gue gak terlalu peduli juga gitu, karena gue orangnya tidak suka mamer sih. Enggak, gue sampe detik ini gue sangat suka banget sama presenting, dan gue yakin kayak 20 tahun atau 30 tahun lagi gue juga masih nyaman jadi presenter. Gua sempet ditawarin, Daniel mau gak buka tempat les untuk jadi presenter, gue rasa sekarang ini gue belum siap ya, karena gue gak mempunyai apa ya, ada orang emang diciptakan untuk mengajari, tapi kalau gue itu bukan mengajar, gue menghibur. Dan gue gak terlalu bisa mengajar sih, kayak gitu. Meski karir yang dijalaninya terlihat mulus dan tanpa hambatan, namun ayah satu orang anak ini masih memiliki banyak keinginan yang belum tercapai. Well, kira-kira apa impian Daniel yang dianggap tidak biasa itu ya good people? Banyak banget yang ingin gue capai dalam hidup gue, misalnya jadi presenter internasional, gue pengen banget, gue pengen banget kayak pergi ke bulan, orang-orang bilang, gih gimana, lo bercanda ya Daniel? Enggak gak, serius. Jadi lo gak bakal pernah ngeliat seseorang lebih serius daripada gue untuk pengen pergi ke bulan. Itu gue. Betul ya, jangan cepat merasa puas ya, selalu mengembangkan diri gitu, belajar terus. Selain jadi presenter, punya manajemen model juga, terus jadi entrepreneur. Sekarang dia juga jadi daber loh. Producer film juga kan? Producer film juga, wow. Luar biasa kan semakin di ekspor lah. Tadi katanya gak peduli kalau misalnya gak terlalu tahu di bidang-bidang yang lain, tapi ternyata kita tahu banget. Iya, wow. Luar biasa sukses tersebut Daniel.